Baik, mungkin sambil menunggu yang lain, kita bisa mulai aja karena memang sudah mulai, waktu kita juga gak lama, 30 menit. Saya akan mulai dulu sebentar, saya presentasikan topik kita hari ini ya. Satu, dua, tiga, tes. Baik, terima kasih Bapak-Ibu semuanya yang sudah hadir, Quality Club, selamat malam, kita berjumpa lagi. Mungkin ini topik, bukan topik yang terakhir ya, tapi mungkin yang minggu-minggu mendatang saya akan coba membahas standar yang lain. Namun, kali ini saya ingin juga membahas mengenai tanya-jawab ISO 9.1.1.2.15. Tanya-jawab ini sebenarnya juga bisa kita lewat WA yang selama ini berlangsung, tapi saya sediakan waktu untuk kita bisa secara online tanya-jawab secara langsung mengenai ISO 9.1.1.2.15. Dari tanya-jawab ini cukup banyak pertanyaan yang diajukan. Jadi, sekali lagi mohon maaf kalau tidak semuanya bisa saya tampilkan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak-Ibu semuanya ya. Namun, saya tetap keep pertanyaan ini, mungkin nanti akan saya bahas via WhatsApp group atau Quality Club. Kenapa kita membahas ISO 9.1.1 ini? Karena ini memang topik yang paling banyak diterapkan di para anggota Quality Club ISO 9.1 ini. Sebelum saya mulai dengan tanya-jawab yang disampaikan, saya jelaskan dulu isu ini ya, International Organization for Standardization. Seringkali orang pikir ini adalah satu singkatan, sebenarnya bukan singkatan, kalau singkatkan itu IOS maksudnya. Jadi, International Organization for Standardization adalah satu lembaga standar internasional yang berkantor di Swiss. Semua negara di dunia itu menjadi anggota daripada ISO. Termasuk Indonesia. Indonesia diwakili oleh BSN atau Badan Standardisasi Nasional. Badan Standardisasi Nasional ini adalah lembaga standar Indonesia. Di setiap negara itu mempunyai lembaga-lembaga standar seperti Jepang JIS, Jepang Jerman DIN, Amerika ANSI, dan seluruhnya. Mereka semuanya bergabung ke dalam satu lembaga yang namanya ISO ini. 104 terdiri dari Organisasi Standardisasi Internasional yang beranggotakan 140 Dewan Standardisasi Nasional atau 140 negara. ISO didirikan pada tahun 1947 yang telah menerbitkan kira-kira 25.000 standar internasional atau lebih. Dari sekitar 25.000 standar yang telah terbit, itu yang paling populer adalah ISO 9001. Saya kira 3 tahun yang lalu sehingga saya masih sudah sekitar 1 juta perusahaan di dunia yang bersertifikat ISO 9000. Sementara di Indonesia itu sekitar 8 ribuan. 8 ribu perusahaan yang bersertifikat ISO 9000. Jadi sebenarnya di Asia Tenggara kita bukan yang nomor 1 ya, saya kira mungkin nomor 5 atau nomor 6 ya, tidak begitu banyak juga sih ya, dibandingkan negara-negara yang lain ya, seperti Singapura, Thailand, bahkan Filipina. Jadi sekali lagi ISO ini yang kerjanya menerbitkan standar ada sekitar 25.000 standar. Yang paling populer adalah ISO 9000, kemudian populer kedua ISO 14000, ISO 45001, mungkin nanti saya akan coba angkat ke dalam political online yang berikut ya, ISO 45001. Kemudian juga ISO 27001, Information Security Management System, dan lain-lain. Saat ini perusahaan-perusahaan Indonesia tidak hanya menerapkan ISO 9001 saja, tapi sudah menerapkan beberapa standar. Biasanya selain ISO 9001, integrasi dengan ISO 140001, Sistem Manajemen Lingkungan, dan ISO 45001 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Mungkin juga ada yang sudah menerapkan ISO 22000, Kemanan Pangan, ISO 27001, Information Security Management System, dan standar-standar yang lain. Saya kira betul ya, dari teman-teman semua di sini, setidaknya standar yang sudah diterapkan lebih dari satu. Betul ya, ada yang sudah sampai 3 atau 4 bahkan? Yang di sini hadir? Oh ya, baru 2, Pak. 2 ya, Pak. Standar apa, Pak Rudi? 9001 sama 14001, Pak. Rencana untuk OSAS akan segera menyusul, Pak. Oh, jangan OSAS ya, Pak? 4501. Oh ya, 4501, sorry, Pak. OSAS sudah, kalau nggak salah, sudah nggak berlaku lagi ya, 2021. Ya, tidak berlaku lagi nanti ISO 4501. Ya, biasanya sekarang perusahaan itu, kalau dulu, 5 tahun yang lalu, mungkin masih 1 ya, 9001, tapi sekarang sudah ada 3 standar minimal. Minimal 2 standar lah, ISO 9000 dengan ISO 14000, atau ISO 9000 dengan ISO 45001. Biasanya orang menerapkan ISO 9000 dulu, walaupun tidak harus begitu ya, jadi orang boleh saja langsung ke ISO 45001, atau ke 14001. Tapi entah kenapa, mungkin mutu yang duluan ya, utama baru nanti yang berikutnya. Tadi seperti saya sampaikan, selain daripada itu, ISO TS juga ada ya, 16949, itu untuk syarat otomotif. Dan ISO untuk laboratorium, saya lupa lagi. ISO 17025, itu juga termasuk banyak juga ya, standar meja melaburatorium, saya kira banyak anggota quality club juga yang sudah menerapkan ISO 17025. Kemudian, ya tadi sebilang kemanapangan ya. Sebentar lagi, ISO sedang menerbitkan ISO 45005, sudah ada yang pernah dengar ya, itu adalah standar mengenai COVID ya, penanganan COVID internasional. Mungkin sedang digodok untuk diterbitkan nanti sebagai standar internasional. Sekarang masih diterapkan di British standard, standar penanganan COVID-19. Saya kira itu perlu juga sih diterapkan di bagaimana perusahaan ya, bagaimana kita membuat sistem tracing, bagaimana kita mempunyai bentuk penanganan, kalau misalnya mau keluar negeri, atau mau pergergian, dan seterusnya. Mungkin nanti saya sampaikan juga di quality club depan. Pak Jul, boleh bertanya sebentar Pak Jul? Ya. Pak Jul, itu untuk yang ISO 4, yang untuk ISO COVID itu Pak Jul, apakah itu saya tuh masih agak confused Pak Jul? Itu kan sebenarnya COVID itu katanya kan protokol Pak Jul. Protokol. Nah saya juga nggak tahu bedanya sama SOP ya Pak Jul, ya protokol antara SOP. Ada beberapa teman berpendapat bahwa kalau sifatnya sementara tidak usah ada semacam SOP atau apa gitu. Bahkan yang untuk kasus COVID ini Pak Jul tadi bilang untuk dibuat semacam ISO ya Pak ya. Apakah jadi kalau COVID-nya sudah berakhir gimana Pak Jul? Ya, protokol dengan polo pengertian saya ya, itu protokol sebenarnya sama saja Pak dengan SOP, aturan atau apa ya. Justru kalau kita pakai nama sendiri aturan, jadi jelas ya protokol bahasa Inggris, jadi penerbangan sama. Nah kalau ISO COVID ini, itu sistem manajemen untuk kita bisa mencegah wabah COVID ini. Kan orang sudah tidak tahu Pak ini sampai berapa lama ya. Kalau kita tahu senang sekali kita. Misalnya tahun depan hilang, senang banget kita. Yang diperkirakan ini akan terus menerus ya. Bahkan saya dengar WHO menyatapkan bahwa beberapa puluh bulan tahun juga belum selesai ini. Jadi, International ISO ini berinisiasi untuk menerbihkan standar pencegahan COVID. Sebenarnya ini sudah sama, hampir sama dengan yang punya di Mindcast ya. Cuman ini ya seperti kita ketahui, ISO selalu membuat satu standar manajemen yang umum ya. Yang bisa diterapkan dan sebagainya. Jadi, nanti seperti tadi saya bilang, bagaimana cara penanganan tamu, nanti harus dibuat SOP-nya. Bagaimana cara kalau misalnya ada orang terkena wabah, itu juga harus ada SOP-nya. Tapi ini tidak untuk sertifikasi. Ini sebagai guide find saja yang saya dengar ya. ISO 450005 Pak. 45001 adalah sistem manajemen K3. Kalau yang ISO 450005 itu adalah ISO sistem manajemen COVID. Saya dengar juga di Indonesia sudah ada yang menerapkan ini. Tapi nanti saya, ini masih tahap awal, mereka juga masih uji coba. Kemarin saya ikut dengan webinarnya. Ya, mudah-mudahan lah bisa terlebih cepat. Karena kita juga perlu panduan sih bagaimana cara kita punya manajemen untuk mengelola wabah ini. Oke, dari sekian banyak standar itu, sifatnya adalah sukarela. Tidak ada yang wajib dari ISO itu berdispasih korela atau voluntary. ISO 9001 ini adalah satu manajemen standar yang sudah kita ketahui sebagai pengetahuan saja. Ujung-ujungnya adalah customer satisfaction. Dia bukan standar produk bersifat umum atau generik. Jadi artinya bisa diterapkan di seluruh bidang usaha perusahaan. Pertama kali menerapkan ISO 9000 adalah otomotif. Jadi otomotif ini sebagai utamanya ya. Karena otomotif adalah industri yang memiliki banyak sekali supplier. Untuk mengantisipasi suppliernya itu tidak mempunyai sistem yang berbeda-beda, maka mereka membuatkan satu sistem manajemen yang lama-lama ujung-ujungnya nanti menjadi ISO 9001. Jadi awalnya ini dari otomotif. Kemudian berkembang, otomotif artinya manufaktur, kemudian berkembang ke jasa pertambangan, sekolah, bank, dan selanjutnya. Itu yang berkembang ke banyak bidang usaha. Bahkan sekarang kalau tidak salah, sekolah, restoran pun juga sudah banyak menerapkan. Kemudian berlaku bagi semua jenis organisasi, manufaktur atau servis, kecil atau besar, private atau pemerintahan yang bisa diterapkan di mana. Baik itu juga geografi, mau diterapkan di Amerika atau di Asia, bisa diterapkan di mana-mana. Jadi standar ISO ini sifatnya jenerik, bisa diterapkan di segala bidang usaha yang ada. Pertama kali ISO diterapkan pada 1987, itu pertama kali. Saya waktu itu belum terlalu banyak terlibat di 1987. Saya sudah mulai terlibat menjadi konsultan, itu pada tahun 1994. Yang 2021-1994, mungkin dari Bapak-Ibu sudah ada yang menerapkan ini ya. 1994 dulu, klausurnya cukup banyak, ada 20 dan meminta minimal 20 prosedur. Di 1994 ini. Lalu dikritik, terlalu banyak prosedur, maka terbitlah versi tahun 2000 ya. Di belakang ini tahunnya ya maksudnya. Terus yang berikutnya 2008. Dan yang terakhir adalah yang kita terapkan sekarang ya, 2015. Kira-kira 8 tahun lah perubahan lagi ya. Jadi nanti 8 tahun, 2023 ya. 2023 atau 2024, ISO 9001 akan direvisi lagi. Mengapa direvisi? Karena perkembangan zaman ya, perubahan-perubahan. Sekarang kayaknya banyak online, itu juga nanti mesti dipertimbangkan kali. Makanya ada perubahan. Jadi setiap perkembangan zaman, ISO selalu berubah. Kira-kira 8 tahun ke depan ya. 8 atau 7 tahun lah. 2023, 2024. Oke, itu sekilas mengenai ISO 9001, 2015 ya. Pak Jul, malam Pak Jul. Selamat malam Pak Medi. Ya, apa kabar Pak Jul? Baik. Alhamdulillah. Baru masuk Pak? Ya, ya Pak, baru join nih Pak. Pak Jul, ini saya mungkin nanti ada masukan dari rekan-rekan juga Pak Jul. Kalau ISO, kalau di dalam manufacturing kan menghasilkan suatu produk ya Pak Jul, ya. Dan mungkin akan lebih banyak bicara mengenai kualiti terkait dengan produk-produk tersebut gitu. Namun gimana cara implementasinya ISO 9001 ini di perusahaan dalam bidang jasa Pak Jul? Ya, ya. Nah, lebih spesifik ke arah apa gitu terkait dengan kalau tadi produk kan jadi arahannya menghasilkan produk-produk tersebut, controllingnya juga terkait dengan produk gitu Pak Jul. Nah, kalau terkait dengan perusahaan jasa ini, apakah ada yang bisa bantu enggak ya? Apa concernnya gitu untuk ISO itu sendiri Pak Jul? Oke. Gitu Pak Jul. Jadi gini Pak, ISO 9001 berfokus pada kualitas ya, atau mutu. Nah, sekarang kita mesti sama dulu definisinya apa itu mutu itu, atau kualitas itu. Nah, beberapa pakar nih, para ahli kualiti itu mengatakan bahwa, mungkin pernah dengar mutu itu adalah sesuai dengan keinginan, sesuai dengan keinginan gitu Pak. Sesuai dengan keinginan pelanggan, atau cocok dengan keinginan pelanggan. Siap. Contoh lah misalnya, enggak tahu menurut Pak Mehdi, aqua dengan fit itu mana yang berkualitas Pak. Tergantung ya Pak? Ya. Mungkin bagi orang, fit atau itu sudah berkualitas, mungkin lebih murah harganya. Karena cocok dengan dia Pak, cocok dengan dompetnya kali Pak. Ya, bisa. Jadi, kualitas itu mungkin beda-beda Pak ya, persepsinya masing-masing. Itu sesuai dengan persepsinya dia. Nah, makanya kita mesti definisikan dulu apa itu kualitas Pak. Nah, kualitas adalah sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan keinginan. Ya. Sesuatu barang yang sesuai dengan keinginan, tapi kalau misalnya dikirim enggak tepat waktu, mungkin enggak berkualitas juga gitu loh. Ya, oke. Tapi kalau misalnya, suatu barang, baik itu barang atau produk Pak ya, sesuai dengan spesifikasinya, tepat waktu, tapi harga juga enggak sesuai nih dengan kantong, mungkin juga enggak berkualitas juga gitu loh. Oke. Jadi, apa ya, jadi sesuai dengan keinginan pelanggan itu, jadi persepsinya, jadi kualitas itu Pak. Sekarang saya mau tanya, jadi sesuai dengan keinginan pelanggan itu dibilang adalah kualitas ya. Ya. Ada enggak kita pernah bilang setengah kualitas atau seperempat kualitas, rasanya enggak ada ya Pak? Tidak ada ya Pak ya. Adanya kualitas atau tidak kan? Ya. Kira-kira gitu. Nah, jadi itu Pak yang masuk dengan kualitas. Nah, kalau misalnya katakan barang, barang itu berkualitas, artinya ya mungkin tahan lama, sesuai harganya, itu berkualitas. Kalau di produk ya. Di jasa juga Pak, misalnya katakan, ini ada apa ya, katakanlah jasa misalnya pengiriman barang ya Pak. Ya. Menurut dokumen. Barang dapat tepat waktu, bersih, rapi, semua segala macam, itu harusnya berkualitas gitu. Hmm, oke. Nah, jadi dari definisi kualitas itu Pak, pengertiannya, yang dimaksud dengan kualitas itu? Berarti dengan kata lain, berdasarkan bisnis prosesnya itu, terus kita inikan detailnya terkait dengan masing-masing bisnis proses itu dari sisi kualitas yang diharapkan setiap proses itu gitu Pak ya? Betul. Nah, menurut Bapak, klienan Bapak itu, kualitas itu melihat kualitas sama apa tidak ya? Dalam jasa hal yang kita. Mungkin berbeda-beda ya Pak? Ya, maksudnya berarti kita di internal sendiri mendefinisikan terkait dengan misalnya contoh standar layanan suatu proses ini, dua hari, tiga hari, atau berdasarkan waktu, ini kita definisikan seperti itu akan lebih baik ya Pak ya? Betul, ya. Seperti itu. Jadi, kalau kita mau mendapatkan sistem manajemen mutu ISO 9000, kita mesti menyamaskan tekan dulu apa yang dimaksud dengan kualitas ini gitu. Oke. Ya, persepsi kualitas itu. Baik itu barang maupun jasa. Kalau barang mungkin lebih gampang ya Pak, karena ada fisik disini. Tetapi juga fisik bukan hanya fisik, cuman mungkin yang tadi ya, servisnya. Ya, saya boleh sebutlah nama apa ya, nama taksi blubet misalnya. Itu saya naik karena, naik blubet ya, karena mungkin nyaman Pak ya. Ya. Apalagi zaman COVID sekarang mungkin saya dengar katanya di inspektan dan semua segala macam. Jadi sesuai dengan keinginan saya gitu Pak. Hmm, hmm, hmm. Itu yang masuk kualitas. Tapi ada juga taksi yang nggak berkualitas ya Pak. Walaupun harganya lebih murah loh. Betul, ya, ya, ya. Nah, maksudnya kita harus mendefine sendiri apa itu yang masukkan kualitas dan itu nanti kita, makanya kita perlu ada apa ya, penjelasan, ada training, penjelasan mengenai definisi itu sendiri. Kira-kira gitu Pak. Oke, 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 oke. Oke, silahkan nanti kalau ada yang mau tanya lagi ya. Saya coba ajukan dulu yang pertama nih dari satu orang, contoh penerapan klausul ISO 91001-1215 tentang perbaikan berkesinambungan. Kalau nggak salah di klausul berapa ya Pak? Klausul 10 ya. Ini... Improvement ya, 10 itu kalau nggak salah ya. Kalau kita melakukan, jadi di pertanyaan di sini, contoh perbaikan berkesinambungan, saya kira klausul audit internal itu adalah kita untuk melakukan perbaikan berkesinambungan. Itu contohnya. Apalagi, manajemen review, tinjau manajemen, itu kita melakukan perbaikan yang kontinus. Terus contohnya, terus kemudian ada lagi apa ya, nggak tahu di tempat Bapak-Ibu semuanya, tindakan koreksinya pencegahan atau ketidaksesuaian dan tindakan berkesinambungan. Itu juga adalah satu bentuk perbaikan berkesinambungan. Itu contoh-contohnya ya. Jadi kita melakukan audit internal, itu melakukan perbaikan berkesinambungan. Kita melakukan tinjau manajemen, itu kita melakukan perbaikan berkesinambungan. Kita melakukan, ada masalah, kita melakukan tindakan koreksi dan pencegahan atau mengidentifikasi ketidaksesuaian dan melakukan perbaikan. Itu pun juga termasuk dari perbaikan berkesinambungan. Kira-kira seperti itu. Mungkin kalau kita kembali ke klausul, seperti itu. Mungkin ada yang memberi masukan? Siapa ini yang bertanya ini ya? Ini ada yang bertanya mengenai 8.5 tentang penyedia layanan eksternal. Di ISO itu disebutkan layanan eksternal itu atau dulu namanya supplier ya. Supplier atau kontraktor. Jadi ISO meminta kita harus mempunyai prosedur atau aturan untuk mengelola vendor kita, supplier kita atau outsourcing. Jadi kita harus punya aturannya. Pertama, kita harus punya metode untuk nge-seleksi supplier. Kemudian kita harus punya metode untuk mengevaluasi supplier. Itu yang diminta di klausul 8.5. Kemudian kita juga harus punya daftar supplier yang terpilih. Vendor Approved List. Daftar-daftar vendor itu. Itu yang juga harus kita siapkan. Ini di 8.5. Disebutnya adalah External Provider. External Provider itu bisa vendor, bisa supplier, bisa juga perusahaan di satu grup dengan kita. Itu juga termasuk External Provider. Jadi intinya... Untuk berkait External Provider, apakah di ISO 9001 itu mewajibkan untuk audit ke External Provider, Pak? Secara spesifik, enggak, Pak. Itu namanya evaluasi. Evaluasi bisa by dokumen atau Bapak berkunjung. Oh gitu. Berarti kalau untuk evaluasi secara dokumen boleh, Pak, ya? Boleh, ya. Tapi saya sarankan juga, mungkin kalau memang tidak ada salahnya, kalau ada kesempatan, ya kecuali sekarang ya. Sekarang kan orang enggak boleh keluar, ya, Pak. Mungkin sekali-sekali berkunjung ke vendor untuk melihat ada enggak di sini vendornya, alamatnya betul atau tidak, seperti apa, gitu. Enggak ada salah juga, Pak. Kalau vendornya di luar negeri gimana, Pak? Oh ya, kalau boleh kesempatan, boleh juga, Pak. Jalan-jalan. Mungkin lewat Zoom, Pak. Oh, tapi berarti memang tidak diwajibkan, ya? Jadi... Ini adalah evaluasi, ya, Pak. Iya, tidak. Kecuali ISO 2701, ya, Information Security, dia mewajibkan untuk mengakukan audit secara fisik. Ke apa namanya, ke ininya. Tapi di ISO, melakukan audit atau melakukan pemeriksaan, itu boleh secara dokumen. Misalnya dokumennya kita terima, kita periksa. Misalnya, biasanya apa ya, Pak, ya? PO lawan surat jalan, ya? Betul, betul. Barang yang datang, yang kita minta selalu sesuai, waktunya terpat waktu atau tidak. Betul. Terus kemudian, mungkin kita juga, apalagi ya, selama ini komplain kita gimana, apakah komunikasi kita lancar, apakah selalu dipimpong atau tidak. Ada, itu yang namanya desk audit, ya, Pak, secara dokumen yang biasa dilakukan. Tapi, tidak ada salahnya juga kalau Bapak berkunjung. Bahkan kalau tidak salah, komnya ada kok di Block Quality Club, ya? Iya, ada. Saya pernah lihat, Pak. Pak Dodi di, apa ya, di pertambangan ya, kalau nggak salah, Pak? Nggak, Pak. Saya di karton box, Pak. Oh, karton box, ya? Iya. Kalau saya sih, biasanya menyarankan dua hal, Pak. Jadi, artinya sebaiknya kalau memang memungkinkan, ya, kecuali dari wabah pandemi ini, ya, berkunjung dengan dua hal. Pertama, kita bisa tahu supplier kita seperti apa. Kedua, sebagai latihan auditor internal kita. Jadi, auditor internal itu, kita tuh nggak jago kandang gitu, loh. Oh, iya, betul. Jadi, sekali-sekali keluar, dan sekali-sekali spion juga, gitu, Pak. Spion juga, maksudnya mata-mata, gitu. Pertama-mata. Pertama-mata ini pakai apa, sih? Dia model identifikasinya atau model logonya pakai apa, gitu. Bagaimana sih Vivo-nya tentang mereka, misalnya? Atau gimana sih cara mereka memeriksa barang datang? Kan bisa juga yang bagus, kita ada opsi nantinya. Betul, betul. Tapi kalau misalnya kita punya vendor banyak, nih, Pak. Apa kita pilih top 10 terbanyak kita belinya atau kita random, biasanya, Pak? Oke. Benar, sih. Ada juga orang yang komplain, ya, wah, belanjanya cuma sekali, tapi ngauditnya sampai 10 kali, gitu, Pak. Iya, iya. Belin, gitu. Mungkin bisa dari belanja, ya, Pak, ya? Belanja kalau makin banyak, terus kemudian kualitas terhadap kualitas barang kita, ya, Pak? Misalnya karton box, saya nggak tahu. Bapak, buat kartonnya, ya? Iya, buat karton, Pak. Buat kartonnya, kartonnya sendiri? Kita dari kertas, Pak, dari roll kertas, bahan bakunya. Oke, bahan baku kertas itu dari mana, Pak, ya? Salah satunya dari si Narmas ada. Narmas, ya. Itu kan vendor, ya, Pak? Betul, vendor. Nah, khususnya yang kayak gitu-gitu, itu kategori yang mungkin perlu dikunjungi, gitu, misalnya, atau dievaluasi. Jadi yang kaitannya dengan produk itu, terus kemudian, saya kira mungkin dalam membuat karton box, mungkin ada bahan kimia yang harus dimasukkan, ya, Pak? Ada, betul, ada. Atau mungkin vendor bahan kimianya perlu kita evaluasi, karena itu ada kaitannya dengan produk itu, Pak. Oke, oke, siap, siap, siap. Mungkin yang tidak terlalu berkaitan, misalnya, untuk karton box itu kita delivery, mungkin delivery-nya pakai pihak luar, ya, saya kira itu nggak terlalu banyak, ya. Jadi bisa dikategorikan berdasarkan risiko, wah ini yang si Narmas mungkin kan pasokannya ini lebih penting, mungkin bisa tidak di desk audit, tapi berkunjung, misalnya. Berdasarkan komplain juga bisa, Pak, ya? Iya, boleh. Kalau banyak komplain, mungkin kita sering datang, ya, bisa aja. Oke, oke, siap, siap. Terima kasih banyak, Pak Jul. Oke. Sekarang juga, mungkin, salah saya sih, ya, karena mungkin pandemi, mungkin pakai Zoom, ya. Nah, kalau misalnya pakai Zoom atau online, berarti nanti auditornya harus di-audit, diberikan training, bagaimana cara audit online ini. Karena nggak sembarangan juga, Pak, ya. Jadi, misalnya tiba-tiba lagi kita, saya juga pernah meng-audit gitu, terus tiba-tiba internetnya mati. Iya, betul. Iya, kan? Memelisah dokumen susah, dan seterusnya. Betul, betul, Pak. Betul. Next. Ini tentang isu internal dan eksternal, dan interest party harus dilakukan penilaian. Malam, Pak Dul. Salam, Pak Dul baru masuk, Pak, ya. Silahkan, Pak. Silahkan duduk. Saya mau nanya yang tadi, masalah yang supplier tadi. Oh, iya. Kalau misalnya perusahaannya trading, nih, Pak. Jadi, kita udah punya izin untuk jual barang dari prinsipal. Apakah itu masuk dalam kategori penyedia eksternal, Pak? Si prinsipal? Iya. Prinsipal itu partner, ya, Pak? Iya, partner. Apakah itu masuk kategori penyedia eksternal, Pak? Kalau misalnya ternyata penilaiannya buruk, lalu gimana, Pak? Soalnya kita fokus, kita menjual barang dari dia, prinsipal tadi. Trading kita menjual barangnya dia, gitu. Dia, ya. Oke, pertanyaan yang bagus, ya, Pak. Artinya, kan, kalau waktu kita evaluasi itu kan ada yang good atau bad, ya, Pak, ya? Iya, benar. Kalau kita bad kan tetap dari dia juga, kita beli, jual, ya, Pak? Tetap dari dia juga, Pak. Cuma kalau bad itu kita cuma kasih input aja, Pak. Tolong ini perbaiki, kan, gitu. Iya, benar. Jadi, kalau misalnya ada komplain terkait produk, ya, paling dari kita cuma bisa menyampaikan produk yang dari mereka itu kualitasnya bagaimana. Nah, dari kita minta perbaikan. Mungkin perbaikan dari merekanya. Nah, itu komplain itu kan Bapak juga berasakan apa, ya? Berasakan evaluasi atau apa, Pak? Ini komplain dari produk yang kita jual dari pelanggan. Misalnya produknya jelek atau misalnya dari merekanya tidak sesuai dengan standar, standar produk. Nah, paling dari kitanya sih biasanya kita cuma bisa menginfokan ke merekanya. Soalnya kita bukan yang memproduksi barang, kan? Iya, iya, saya ngerti. Jadi, partner dia. Menurut saya sih nggak masuk, ya, Pak. Tapi, sebab kalau misalnya kita evaluasi pun misalnya buruk, kita juga akan tetap bari dari dia juga, kan? Iya, benar, Pak. Cuma, Bapak pernah melakukan evaluasi nggak sih selama ini yang dia kirim itu barang sesuai dengan spesifikasi kita atau tidak? Kita evaluasi nggak pernah sih, Pak. Karena kategorinya dia, kita ngambil barang dari dia, gitu. Iya, partner, ya. Iya. Yang paling yang dia evaluasi untuk supplier-supplier lain, supplier lokal misalnya, yang memang supplier itu baru kita evaluasi, Pak. Betul, Pak. Saya setuju, ya. Kadang juga ada misalnya vendor tapi satu grup. Itu karena satu grup, makanya kenapa disebutnya external provider. Jadi, pernah ada satu perusahaan, karena dia satu grup, maka dia tidak dianggap supplier. Padahal dia memasok barang. Nah, itu yang makanya sekarang berubah menjadi external provider. Jadi, artinya mau grup atau apapun juga tetap harus di evaluasi atau diseleksi. Oke, siap. Makasih, Pak. Berikutnya mengenai isu internal dan external, ya. Jadi, ini adalah yang baru, isu internal dan external. Kita harus mengidentifikasi isu internal dan external. Saya mohon, Bapak-Ibu semuanya, pada isu external itu dimasukkan, ya. Isu external mengenai wabah COVID, ya. Itu harus masuk. Sebab wabah COVID itu berpengaruh terhadap kinerja kualitas kita. Kinerja kita ini. Misalnya apa? Kita jadi harus WFA, ya. Tentukan itu berdampak terhadap mungkin delivery-nya. Jadi, terlambat karena WFA itu. Jadi, makanya harus dimasukkan. Jadi, isu internal dan external kita harus identifikasi apa saja isu internalnya, ya. Biasanya isu internal itu misalnya katakan apa ya. Yang paling umum adalah prosedur yang sudah diterapkan itu tidak dipahami oleh semua karyawan, misalnya. Atau kurang dipahami. Itu isu, ya. Terus, kemudian, apalagi isu internal itu biasanya, ya, tumpang tindih pekerjaan, ya, tumpang tindih job. Itu juga menjadi isu. Seringnya organisasi, seringnya struktur organisasi yang berganti-ganti. Itu juga menjadi isu. Nah, itu harus kita identifikasi. Biasanya saya buat tiga kolom saja. Pertama, apa isunya. Kedua, apa dampaknya atau risikonya. Dan ketiga, apa perencanaannya. Itu saja. Itu juga sudah cukup tiga kolom tadi. Apa isunya, ya. Kedua, apa risikonya atau dampaknya. Dan ketiga, apa perencanaannya. Itu saja. Ada orang menggunakan pakai SWOT atau PESL, silakan, ya. Tapi yang paling mudah seperti itu. Biasanya yang saya buatkan seperti itu. Jadi saya bilang misalnya isu internal, misalnya katakan job desk, apa, job yang kurang jelas di setiap organisasi, di setiap perusahaan, ya. Dampaknya bisa kesalahan pekerjaan berulang-ulang, ya. Kesalahan berulang-ulang. Lalu perencanaannya apa? Mungkin ada sosialisasi, job desk atau membuat job desk yang sesuai, dan seluruhnya. Itu isu internal. Kemudian juga isu eksternal. Ya, saya tampaikan tadi, wabah COVID itu adalah isu eksternal. Mungkin isu eksternal yang berikut. Yang lain-lain, misalnya soal kondisi politik, kondisi ekonomi. Boleh menggunakan PESL, ya. Ya, politik, ekonomi, sosial, ya. Dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan isu internal dan nasional. Dan pertanyaannya apakah, oh, ini ada lagi interested party, ya. Kita harus mengidentifikasi pihak-pihak berkepentingan, pemangku kepentingan siapa saja. Bisa juga itu adalah customer, karyawan, ya. Terus kemudian pemerintah, ada juga vendor, ya. Nah, kemudian kita harus mengidentifikasi apakah keindahan harapannya. Nah, pertanyaannya apakah isu internal dan nasional pernah tingkat tidak dilakukan penilaian rendah, sedang, atau tiga. Tidak ada, ya. Tidak diwajibkan. Tapi kalau mau dilakukan rendah, sedang, atau tinggi, ya boleh saja, ya. Tapi, enggak pun enggak apa-apa. Begitu juga interested party, ya. Tidak perlu dinilai tingkat risikonya rendah, sedang, atau tinggi. Tapi kalau mau ditetapkan, diperbolehkan. Saya pernah melihat dua macam model, ya. Satu, mereka mengidentifikasi isu internal, dampaknya apa, penilaian apa, tanpa ada kategori tingkat risiko, boleh-boleh saja. Atau melakukan, membuat satu tabel, apa isunya, siapa yang berkaitan, apa, interest party-nya siapa, risikonya apa, boleh saja, ya. Seperti itu. Beberapa contoh ada di blok quality club, karena ada beberapa para anggota quality club yang mengirimkan ini. Mungkin dari teman-teman atau yang hadir di sini, mengidentifikasi isu internal yang senang dengan SWOT analisa. Itu juga diperbolehkan, ya, dengan SWOT analisa. Banyak sekali metodenya. Yang berikutnya, apa maksud dari klausa 194, mampu telusur, dan bagaimana penerapan yang sesuai dengan klausa tersebut pada divisi warehouse. Mampu telusur. Traceability. Jadi, produk yang kita hasilkan itu bisa kita trace sampai ke, apa ya, sampai ke pembelian barangnya, dan sebagainya. Jadi, mampu telusur yang paling gampang apa metodenya, ya, dengan kita memberikan label, atau memberikan apa. Mungkin ada masukan, silakan, mampu telusur, yang pengalaman. Kemudian kode melalui label, Pak. Kemudian kode atau label, ya. Itu yang ada di produk, ya, tapi juga mungkin di dokumen kan juga ada, ya, namanya siapa, jam berapa dibuatnya, kita bisa mampu telusur, ya. Kode badge, saya pakai kode badge. Kode badge, ya. Ada tahun produksi, tahari, bulan, itu sama operator biasanya ada kode operator. Biasanya mampu telusur ini, sistem traceability ini wajib di industri farmasi, ya. Industri farmasi, industri makanan itu wajib. Sementara beberapa industri mungkin tidak wajib. Kalau industri farmasi, supaya ketahuan, ya, nanti kalau misalnya ada keracunan atau makanan, ya, keracunan atau apa, bisa ketahui ini dari mana, nih, sumbernya. Apakah dalam produksi, atau dari petaninya, atau dari nelayannya, ya, dan seterusnya. Saya pernah ada kawasan cerita, makan sarden, dalamnya ada kail. Tahu kail, ya? Kail, waduh, kalau dimakan enak juga, Pak, kailnya itu, Pak. Nyangkut di teronggut, ngorokan, Pak. Yukun, Pak, yang makan, Pak. Limbat, ini. Itu, mesti telusur, di mana ini, apakah diproduksinya, atau waktu suppliernya masuk, ya, mungkin di dalam ikannya, kali ya, waktu itu ada kailnya masih dalam, kali ya. Kail itu kan lumayan, Pak, kalau dimakan bisa, aduh, bisa jempol, ini kita. Pak, mau bertanya, Pak? Ya, silakan. Kalau misalnya dia produksinya bleaching earth, Pak, itu gimana? Perlu nggak buat satu SOP untuk ketelusuran itu? Bleaching earth, ya? Ini, ini apa? Minyak goreng, ya? Iya. Oke, kelapa sawit, ya, misalnya. Bleaching earth itu fungsinya adalah untuk? Yang selama proses nanti di refinery, jadi dia kayak untuk memurnikan itu, kan, Pak? Ya, itu ada kualitas nggak? Kalau ada lumayan kertas, kita mesti tahu ya, di batch berapa itu bleaching earthnya, mungkin bisa juga, kan? Ya lah, kalau di makanan itu agak ketat, ya, soal traceability, ya. Cuman bagaimana caranya, tadi yang bisa disebutkan dengan misalnya batch. Saya kira perlu juga, ya, di minyak goreng, ya. Berarti, Pak, perlu dibuat satu SOP nggak, Pak? Misalnya kayak SOP ketelusuran bahwasannya, dia, apa, dengan batch gitu-gitu, kayak? Kalau itu, iya, ya, kita wajib membuat SOP mampu telusur. Biasanya SOP membuat telusur dibuat satu, terus bagaimana cara sepertinya dengan batch atau apa, itu disebutkan, ya. Oh, gitu. Oke, terima kasih, Pak. Next. Pak Zul. Yo. Terkait mampu telusur tadi, apakah penyimpanan barang termasuk kategori mampu telusur, Pak? Terkait penyimpanan barang. Lokasi, ya, Pak? Ya, lokasi penyimpanan barang. Kayaknya. Misalnya ada barang ditaruh di palet, tapi nggak ada space untuk kita bisa nge-trace barang yang di mana, sehingga barang itu berdempetan. Nah, itu apakah jadi temuan nantinya, Pak? Kalau traceability rasanya ke lokasi agak jarang, ya, Pak. Tapi kalau seandainya, tergantung ya kalau itu makanan, mungkin kan perlu ada, nanti ada kontaminasi, ya, Pak. Bisa diketahui, ya. Setahu saya sih traceability agak jarang, ya, di lokasi, Pak. Terkait simulasi traceability, Pak, itu idealnya itu berapa bulan sekali, Pak? Kalau di ISO sih minimal satu kali, ya, Pak. Kalau tidak ada perubahan, simulasi, ya, Pak? Ya, simulasi. Dari belakang ke depan sama belakang dari mana, biasanya? Dari belakang ke depan, ya, Pak? Belakang ke depan, biasanya. Sampai barang terima datang ke pabrik, biasanya. Jadi satu bulan satu kali, Pak, ya? Sebulan sekali minimal, ya. Atau kalau di ISO sih biasanya satu kali dalam satu ini, ya, kalau tidak ada perubahan. Bapak kirim ke bahan makanan, ya, Pak, untuk memas makanan, ya, Pak? Makanan kebanyakan, Pak. Oke, ya, saya kira mungkin agak lebih sering, ya. Nanti hubungannya dengan makanan, dengan HACCP, ya. Betul. Ada namanya produk FSCC, Pak, kena nggak, ya? Ada, kena, Pak. FSC, Pak, FSC. FSC, ya. Itu agak ribet, ya. Jadi banyak dokumen, ya, Pak, kalau nggak salah. Banyak, Pak, lumayan. Jadi satu bulan sekali, Pak, ya. Ya, tergantung, Pak, kalau memang sering ada kesalahan, mungkin dibuat aja gitu. Kalau misalnya tidak banyak kesalahan, mungkin 6 bulan. Makin sering menjadi salah, makin sering. Satu bulan, mungkin pertama kali, Pak, ya. Kalau misalnya nggak ada masalah, mungkin diperlonggar lagi. Itu sesuai kebutuhan aja, sih, Pak. Iya, memang permintaan customer seperti itu, atau minta sebulan sekali. Oke, kalau diminta customer, ya, kita yang harus ngikutin, Pak. Oh, iya, iya. Oke, oke, oke. Terima kasih, Pak. ISO mewajibkan itu. Tadi kan ada, apa, apa, pihak-pihak berkepentingan tadi, ya. Kita harus mematuhi. Bagaimana teknis integrasi ISO dan sistem yang lain, ya. Ya, ini, saya kira kalau kita mau integrasikan ISO 9000, 14000, atau 450.001, ada yang bisa kita integrasikan. Integrasikan itu apa? Misalnya kita buat SOP audit internal. Nah, audit internal itu bisa meng-cover untuk melakukan audit internal ISO 9001, ISO 14001, dan ISO 450.001. Saya sih paling gampang gini, di dalam audit itu, di dalam SOP itu, apabila ada kata-kata mutu, mungkin ditambahkan aja mutu, lingkungan, dan K3, gitu loh. Itu boleh dibilang sudah diterintegrasi. Tinjauan manual, ya, juga bisa diintegrasikan. Itu bisa. Kemudian, ada beberapa yang bisa kita integrasikan. Tapi misalnya, emergency procedure, itu mungkin bisa integrasi antara 14.000 dengan 450.001, sementara ISO 9000 tidak bisa. Jadi yang bisa kita integrasikan, kita integrasikan. Cara integrasinya seperti saya bilang tadi, itu. Setidak-tidaknya, kata-kata yang ada mutu, lingkungan, dan K3 dimunculkan. Seperti itu. Jadi sekarang, standar itu makin lebih mudah diintegrasikan, karena sudah menggunakan yang namanya high level structure, semua judulnya sama, ininya semua sama. Jadi agak mudah. Apakah seorang pegawai bidang ISO harus memiliki sertifikasi auditor internal? Yang perlu ada auditor internal, ya, yang perlu ada memiliki sertifikasi auditor internal, ya auditor internal, terlepas dari pegawai bidang ISO atau bukan? Nah ini, Anda sebagai auditor internal harus mempunyai sertifikat, dan pernah mengikuti training. Nah ini seringkali dibahas di quality club. Apakah sertifikat, trainernya harus dari luar? Tidak ya. Boleh dilakukan secara internal juga diperbolehkan. Nanti kalau internal, buat aja sertifikat sendiri atau surat keterangan tanpa tangani oleh direktur. Jadi, yang harus memiliki sertifikasi auditor internal adalah auditor internal terlepas dia pegawai bidang ISO, maksudnya mungkin MR atau WM, Pakil Management atau auditor atau dokumen kontrol. Siapapun yang menjadi auditor internal harus mempunyai sertifikat auditor internal. Itu adalah bukti bahwa dia sudah pernah mengikuti pelatihan. Pelatihan boleh dilakukan internal atau external. Kebanyakan dilakukan external karena internal tidak pede. Oke, ini yang terakhir. Dalam menentukan risiko dan peluang, ISO 910015, apakah ada jumlah yang ditentukan berapa banyak risiko dan berapa banyak peluang? Wah, rasanya enggak ya. Risikonya berapa, banyak peluangnya berapa. Enggak lah, enggak ada jumlah ditentukan. Jadi, contoh kebetulan tadi kita bicara warehouse. Apa sih risiko di warehouse itu? Barang tertukar, salah penempatan barang, barang salah kirim, itu risiko kedua. Barang rusak pada saat menyimpanan risiko ketiga. Kalau mau di jumlahnya sih, enggak ada jumlahnya. Tergantung dari bidang usaha dari perusahaan. Jadi, enggak ada tentukan berapa banyak dan berapa banyak peluangnya. Risiko ini kelihatannya yang seringkali menjadi pertanyaan. Selama ini saya seringkali menerima tabel risiko. Kalau terima dari lima orang, pasti tabelnya beda-beda. Enggak pernah ada yang sama. Memang memang enggak perlu sama sih. Ada yang sampai 10 kolom, ada yang cuma 3 kolom, ada yang sampai 15 kolom, panjang. Itu ada semuanya di blog Quality Club. Bisa di-download tabel risiko dan peluang. Semua banyak. Baik, itu semuanya ya pertanyaan-pertanyaannya. Ini masih ada pertanyaan lagi yang lain. Tadi saya munculkan. Karena ini bisa di-download ya. Materi ini di Quality Club Arsip. Download 121. Tanya jawab ISO 9001-2001. Sekali lagi, bagi yang belum masuk ya. Saya memaaf. Karena waktunya kita juga terbatas. Oke, sebelum saya tutup. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak-Ibu dan yang hadir hari ini. Silakan. Baik, tidak ada. Ada masukan kemarin dari Quality Club akan membahas ISO 27001. Ada yang ingin ikut enggak ya? 27001, Information Security Management System. Ada yang tertarik untuk mengikut? Itu beda dengan CTPAT apa ya Pak? Oh, IT ya. IT ya. Information Security Management System. Manajemen kamar informasi. Kebetulan di beberapa klub tadi mengajukan saya Pak, tolong bahas mengenai ini. Mungkin kalau ada minat, mungkin minggu depan kita akan bahas mengenai ISO 27001. Tanya jawab juga. Sedikit saya menjelaskan apa itu. Nanti saya kabari. Kalau CTPAT itu kaitannya dengan ini ya Pak, apa? Keamanan ya? Security ya? Security. Ya itu biasanya sih ke Garmen ya dan seterusnya. Biasanya dia juga menanyakan masalah data juga sih. Keamanan data. Oh, keamanan data. Iya. Keamanan data, CTPAT. Ya memang sekarang, sekarang banyak-banyak perusahaan yang online. Tetapi kita tidak aware soal data kita gitu. Semua masukin aja data kita. Masukin semua data kita. Senata data kita itu dicuri orang. Jadi itu yang kaitannya dengan keamanan data atau keamanan informasi. Mungkin nanti akan saya coba bahas minggu depan untuk introduction lah ya. Kira-kira ISO 27001. Kalau ISO 5000 mungkin udah bosan. Baik, saya kira itu teman-teman semuanya, Bapak-Ibu semuanya. Terima kasih. Sudah hadir ya. Semoga bermanfaat ya malam ini. Dan salam sehat semuanya. Sampai kita ketemu lagi. Oke, makasih Pak Jol. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jol. Terima kasih. Terima kasih semua. Ya, terima kasih.